Hai seharusnya telah kami lor kudus agar kami setia mengikuti engkau di dalam kebenaran saat ini usia Bapak 49 tahun 49 tahun setelah usia 49 tahun setelah berusia 49 tahun masuk menjadi kristen iya dibaptisnya nah disini dia nampak syahrial agama Islam nah sekarang sudah menjadi pengikut Kristus sekarang sudah menjadi Kristen saya masih disini demi Tuhan apa itu artinya salib setelah berusia 49 tahun masuk menjadi Kristen iya dibaptisnya mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku itulah janjinya hidup saya mati saya tidak ada harta yang lain dalam Yesus kita bersama-sama dalam Yesus kita bersama-sama Nah bapak ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet ini perjumpaan kami pada malam-malam di malam hari dengan Bapak Syahrial yang sudah berusia 49 tahun saat ini beliau sudah menjadi pengikut Yesus beliau sudah dibaptis dalam nama ala Bapak anak dan roh kudus di salah satu gereja gereja Pantekosta di Indonesia mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku itulah janjinya hidup saya mati saya tidak ada harta yang lain perjalanan dalam hidup ini ada yang sejak lahir karena orangtuanya ada setelah dewasa atau remaja ada setelah berumah tangga atau sudah tua nah jadi mengikut Yesus itu memang tidak dibatasi usia kapanpun tetapi jangan sampai terlambat saat ini bapak ini kalau keluarga sudah keluarga sudah menjauh nah mengikut Yesus menjadi keputusan beliau ini bimbinglah berapa bulan disitu berapa bulan disitu berapa dibatiskan mau saya ingin betul-betul saya mau dibatiskan disitu sebelum masuk gereja sebelum masuk gereja gereja Batak Taruh namun memang alasan tidak pasti Pak Yusak Taruh dan takut sama saya maksudnya keluarga saya istilah dan juga gereja-gereja lainnya nah mengikut Yesus menjadi keputusan beliau jadi mengikut Yesus itu adalah setia sampai akhir setia sampai akhir bukan berarti mengikut Yesus aman hidup ini bukan berarti mengikut Yesus tidak ada lagi masalahnya nah tetapi bagi orang yang setia kepada Tuhan Yesus dia dikaruniai dia diberi anugrah nah itu dia karena hidup hanya di dunia ini tak berguna apa-apa karena hidup kita nanti sudah disiapkan di surga dan Yesus itulah yang sudah bangkit mengalahkan kematian dia yang dibunuh disalibkan tetapi dia bangkit dan naik ke surga dia sudah mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya dan menerima dia dan menerima dia oke lah jadi tetap kita doakan keluarganya abangnya atau adiknya yang memusuhi bapak itu tetap saudara ya mereka tetap saudara jangan pernah membencinya enggak benar pak cuma saya menangis tolong ya Tuhan kembalikan saudaraku betul nah jadi kalau kita orang kristen itu kerjanya jujur dan rajin dia bertanggung jawab saya bilang kepada pak seharus pak saya bekerja mengemis kerja untuk hidup-hidup untuk mati kepada Tuhan hidup saya bekerja untuk kerja untuk Tuhan mati saya untuk Tuhan tapi saya bekerja dulu ya nah jadi memang orang kristen kita tidak di diberikan waktu untuk mengemis tapi bekerjalah mengemis kerja bekerjalah tangannya bekerja mencari nafas supaya dia bisa makan dan minum betul nah karena orang yang mau bekerjalah orang yang diberkati itu lah pak makasih eh sampai sekarang pun 5 tahun sebelum saya mengemiskan itu Tuhan Yesus selalu melalui saya ya baiklah bapak ibu saudara-saudara perjumpaan kami disini dengan bapak eh oke lah pak ya selamat ya ini ada di eh bapak ini di bapak tunjukkan eh data-datanya ini surat baptis nah dan ini data keluarga ini keterangan dari gereja saya menerangkan bahwa benar beliau ini sudah dibaktus dan tetap menjadi angkosa aktif ini kerja GPDI Sengit Bunti Medan selamatlah pak ya ini disimpan suratnya ya oke nah jadi orang Kristen itu dia hidup pendamai orang Kristen itu tidak ada dendam iya orang Kristen itu hidupnya kasih iya betul karena memang landasan kita adalah Tuhan Yesus yang memasih kita iya betul betul cuma saya tercampakkan oleh saudara saya ya memang begitu karena Tuhan Yesus saja dibuli Tuhan Yesus saja dihukum Tuhan Yesus dilempari iya nah tapi dia tidak membalaskan iya jadi bapak juga gak perlu membalas buat mereka berarti sudah ada lah bapak ini yang sudah bisa nyanyikan nyanyian-nyanyian gereja ya enggak belum belum dalam Yesus nah itu ada ada pak ada tadi belum dapat kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara gitu ya iya pak tapi belum apa pak karena saya saya matuhin untuk kerja pak iya jadi bapak bisa sambil bekerja itu sambil bekerja bisa sambil bekerja mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku itulah janjinya hidup saya mati saya untuk Tuhan Yesus tidak ada kata yang lain dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara jadi itulah bersaudaraannya orang Kristen yang tidak bersaudara jadi bersaudara orang lain itu kalau sudah dia masuk dalam seiman menjadi saudara kita dan yang lainnya itu juga harus kita buat menjadi saudara jangan benbenci siapapun karena mereka juga yang ditimpa oleh Allah Tuhan Allah Tuhan Allah gitu jadi kita harus saling mengasih bukan yang dicaci iya betul pak iya oke baiklah tapi bapak saya jelek mbak ini yang namanya orang bekerja begitu iya tapi kan apapun hanya damat wah dokter gelarnya es berapa banyak tapi menciptakan keributan kejahatan iya buat bom buat saya menciptakan kedamaian pak ah tinggi ilmu kan sekarang fenomena terbalik fenomena terbalik maksudnya ini ilmu semakin tinggi moral semakin rendah iya 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 tapi hatinya iya oke baliklah makanya maaf ya iya ti